Setelah mendapat dukungan 4 partai, bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyad dan Kusmalahadi mengukuhkan tim pemenangan di Lesehan Salsak Narmada pada Rabu 7 Agustus kemarin. Najmul Ahyad dan Kusmalahadi datang bersamaan dengan pengawalan ketat. Untuk jadwal pendaftaran bakal lombok Bupati dan Wakil Bupati ke Komisi Pemilihan Umum Lombok Utara yang akan dibuka pada 27-29 Agustus mendatang. Untuk Ketua Tim Pemenangan Najmul Kusmalahadi yaitu Pajar Marta, mantan Ketua KPU KLU sekaligus anggota DPD KLU. Najmul Ahyad selaku bakal lombok Bupati Lombok Utara pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang bergabung dalam tim pemenangan. Untuk rekomendasi partai dan B1KWK partai, Alhamdulillah yang sudah kami pegang di tangan untuk rekomendasi, kemudian ada B1KWK. Yang sudah memberikan rekomendasi dan B1KWK itu adalah Partai Demokrat. Partai Perlindo, Alhamdulillah, sudah selesai B1KWK-nya, diberikan juga dengan P3 ya. Tetapi masing-masing partai ini telah menetapkan jadwal untuk penyerahannya. Sehingga tentu kami tidak bisa mengintervensi jadwal partai itu. Insya Allah, kami pastikan akan kami terima pada sesaat sesuai dengan jadwal yang sudah dipetakan oleh partai. Ya mungkin nanti dari P3 juga akan bisa menjelaskan, dan di P3 juga akan bisa menjelaskan. Kemudian, mengenai deklarasi nanti Pak Ciawabudya yang akan menyampaikan, kami berserahkan. Baik, terima kasih. Untuk deklarasi tentu kami akan berkoordinasi dari koalisi partai dan tim relawan. Karena kami harus menghitung dengan baik, termasuk penentuan tanggal pendaftaran kami. Karena KPU memberikan kita waktu 3 hari, yaitu tanggal 27, 28, dan 29. Sehingga tim pemenangan diharapkan bergerak untuk tuntun ke masyarakat menyerap aspirasi semua kalangan. Pajar Marta pada kesempatan tersebut juga menyampaikan pasca pengukuhan. Bakal langsung mengukuhkan tim yang ada di masing-masing kecamatan dan menyusun jadwal pertemuan. Bakal calon di semua tempat secara bergantian. Baik itu lingkup dusun, desa, hingga kecamatan. Dari Lombok Utara, tim liputan melaporkan. Kecamatan, desa, dan bahkan sampai dusun dan tetes. Dalam satu minggu ini. Terima kasih telah menonton!